Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ilhan Santor Dari tas biologi A93 dengan nomor name 908 10604 Disini saya akan memaparkan praktikum mengenai Antropoda II kelas Insekta Tujuan praktikum ke-8 ini Yang pertama untuk mengetahui dan memahami Karakteristik hewan Insekta Yang kedua untuk mengklasifikasikan Insekta Sesuai dengan hirarki taktominya Yang ketiga atau yang terakhir Untuk mengamati karakteristik morfologi dan habitat Serta peran Insekta dalam kehidupan kita sehari-hari Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan Berikan beberapa praktikum kali ini Yang pertama itu alat Ya alat itu terdapat masker Glof, wadah, alkohol yang 70% Pinset, kunting, hisu dan pengaris Bahan yang digunakan yaitu yang pertama Balelang hijau atau dalam miniminya Langkah kerja pada praktikum Antropoda II ini Yang pertama disiapkan alat Yang ketiga kecoa Yang keempat gangkrik Yang kelima semut Yang keenam lalat Yang ketujuh pupuk-pupuk Yang kedelapan undur-undur Yang ke-9 tonggeret Dan yang ke-10 yaitu tawan hendas Kemudian langkah kerja Pada praktikum Antropoda II ini Yang pertama disiapkan alat dan bahan Yang akan digunakan Yang kedua diletakkan serangga di atas alas Yang ketiga dimatikan serangga Menurut menggunakan alkohol 70% Yang keempat dilakukan pengukuran Morfometrik pada serangga tersebut Yang kelima Diamati bagian morfologi dan anonomi Pada serangga Yang keenam disiapkan hasil pengamatkan pada tabelnya Baik selanjutnya Itu pengamatan morfologi Yang pada hewan pertama ini Belalang hijau Nah morfologi belalang hijau ini Matanya seperti Majemuk dan dua kotelus Mulutnya itu tipe penggigi dan pengunyah Memiliki dua sayap Terus kepalanya di bawah mata majemuk Abdomen bersegmen berwarna copat Sepirakalnya di bagian abdomen Kaki loncetnya ada dua pasang Jadi di bagian dari morfologi Dari belalang hijau Atau ocea servile Pada hewan capung ini memiliki mata Memiliki mulut Tipe mulutnya itu sebagai pengunyah Sayapnya memiliki dua pasang Kepalanya berbentuk agak bulat Agak condong Abdomennya 9 segmen Sepirakalnya di bawah abdomen Dan kaki loncetnya itu tidak ada Dan morfometrik pada capung ini Sepanjang seluruh tubuhnya 5,2 cm Panjang cep halang toroknya sedut cm Panjang toroknya 0,5 cm Panjang abdomennya 3 cm Jumlah kaki ada 6 kaki Jumlah antennya ada 2 Di pemulut mandi bulat Jumlah segmen ada 9 Panjang caput itu 0,2 Hewan yang ketiga itu kecoa Memiliki mata 2 Mulutnya itu tipenya pengusap Sayapnya memiliki dua pasang Kepalanya silinder Selindris Abdomennya 4 segmen Dan spekernya tidak ada Kaki loncetnya tidak ada Kemudian pengamatan morfometrik Panjang seluruh tubuhnya itu 5,4 Cep halang toroknya itu 1 cm Toraknya itu 0,2,5 cm Panjang abdomen 1 cm Jumlah kaki ada 6 Jumlah antena ada 2 Hipo bangun penggigit Jumlah segmen ada 7 Panjang caput itu 0,2 cm Dan itulah pengamatan morfometrik Pada hewan kecoa Selanjutnya itu para jangkrik Memiliki mata Memiliki mulut Memiliki sayapnya dua pasang Kepalanya silindris Abdomennya tidak ada Sepikernya tidak ada Dan kaki loncetnya itu memiliki dua pasang Dan panjang seluruh tubuh Jangkrik ini 2 cm Cep halang toroknya itu 0,5 cm Toraknya 0,5 cm Panjang abdomennya 1 cm Jumlah kaki ada 6 Jumlah antena 2 Tipe mulut itu penggigit Jumlah segmen ada 7 Panjang caput 0,3 cm Itulah pengamatan morfologi Dan morfometrik Pada hewan jangkrik Selanjutnya hewan kelima itu Semut Matanya memiliki dua Hitam Mulutnya penggigit Sayapnya tidak ada Kepalanya sedikit bulat Abdomennya Tiga segmen Sepikernya tidak ada Kaki loncetnya tidak ada Kemudian pada morfometrik Itu panjang seluruh tubuh Dari semua Di tempat 1,2 Sep halang toroknya 0,3 Toraknya 0,1 Panjang abdomennya 0,2 Jumlah kaki ada 6 kaki Jumlah antennya ada 2 Tipe mulut penggigit Jumlah segmennya ada 4 Panjang caputnya itu 0,1 Itulah pengamatan morfologi Dan morfometrik Pada hewan semut Kemudian spesies yang ke-6 ini Lalat memiliki mata 2 Mulutnya penjilat dan pengunya Sayapnya sepasang Kepalanya berfungsi lindris Abdomennya hanya 5 segmen Sipiricalnya tidak ada Kaki loncetnya hanya sepasang Kemudian pengamatan morfometrik Panjang seluruh tubuh Dari lalat ini 0,7 Sep halang toroknya ini 0,2 Toraknya itu 0,1 cm Panjang abdomennya 0,3 Jumlah kakinya 6 Jumlah antennya ada 2 Tipe mulut penjilat Jumlah segmennya ada 5 segmen Panjang cabutnya itu 0,1 Kemudian spesies yang ketujuh itu Kupu-kupu memiliki mata 2 Kupunya bulat Mulutnya itu tipenya penghisap Sayapnya 2 pasang Kepalanya bulat Abdomennya hanya 6 segmen Sepiricalnya tidak ada Dan kaki loncetnya itu 1 pasang Kemudian pengamatan morfometrik Itu panjang seluruh tubuh Dari lalat Dari ini apa Kupu-kupu ini 11,5 Panjang 11,1 cm Panjang toraknya 0,2 Abdomennya 1,3 Jumlah kaki ada 6 kaki Jumlah antennya memiliki 2 antena Di bulut itu penggigit Jumlah segmennya ada 6 Panjang cabutnya itu 0,4 cm Itulah pengamatan morfologi dan morfometrik Kemudian pada spesies undur-undur ini Memiliki mata 2 Mulutnya tipenya pengunya Sayapnya tidak ada Kepalanya silindris Abdomennya hanya 6 segmen Spiricalnya di setiap segmennya itu ada Kaki loncetnya itu tidak ada Kemudian pengamatan morfometrik Panjang seluruh tubuh Dari undur-undur ini 1 cm Cep halokernya 0,5 cm Panjang toraknya 0,2 cm Panjang abdomennya 0,5 cm Jumlah kaki hanya 6 Jumlah antennya terdua Ada 2 Di pemulutnya penggigit Jumlah segmennya ada 10 Panjang cabutnya 0,2 cm Itu pengamatan morfologi dan morfometrik Pada hewan undur-undur Kemudian pada spesies yang ke-9 ini Yaitu tonggweren Tonggweren memiliki-miliki mata 2 Bulat menonjol lebar Memiliki mulut Tipenya itu penggigit Sayapnya hanya 2 pasang Kepalanya silindris Abdomennya itu hanya 7 segmen Spiricalnya itu di bagian Abdomennya itu ada Kaki loncatnya itu tidak ada Kemudian morfometrik Pada tonggeret ini Yang pertama itu Panjang sedut tubuhnya itu 3 cm Panjang cep halok Toraknya itu 1 cm Toraknya itu 0,3 cm Abdomennya itu 1 cm Jumlah kakinya ada 6 kaki Kemudian jumlah antennya ini ada 2 Tipe mulutnya penggigit Jumlah segmennya itu ada 7 Panjang cabutnya itu 0,2 cm Itu merupakan pengamatan morfologi Dan morfometrik pada hewan atau spesies tonggweren Kemudian pengamatan morfologi yang terakhir ini Pada spesies tonggweren Memiliki mata 2 yang sederhana Mulutnya itu tipenya penyengat Penggigit Sayapnya itu memiliki 2 pasang Kepalanya ini bentuknya silindris Abdomennya itu hanya 6 segmen Dan sphericalnya itu di setiap segmennya itu ada Kaki loncannya itu tidak ada Pengamatan morfometrik pada hewan das ini Panjang seru tubuhnya itu 2,3 cm Panjang cep haloknya 0,5 cm Panjang toraknya itu 0,5 cm Panjang abdomennya itu 1 cm Jumlah kaki hanya 6 Jumlah antennya terdapat 2 Di pemulut penggigit Dan jumlah segmen 6 Selanjang cabutnya itu 0,3 cm Dan pengamatan anatomi pada balang hijau Atau Okia servile Pada Langkah kerja ini Kita yang pertama itu Melakukan pembedahan terlebih dahulu Sebelum Mengetahui anatomi Bagian dalamnya dari Balang hijau Okia servile tersebut Nah terdapat pada anatomi ini Yaitu ada Esopagus Mulut Kemudian ada Malfigus Kemudian ada Rectum Kemudian ada Ini terdapat anus Terus Intergine Perut Kemudian Terdapat lambung Di bagian dalamnya itu Kemudian Belang hijau ini ada Tembolok Nah berdasarkan klasifikasi ilmiah dari belang hijau ini Kingdom yaitu Animalia Film Antropoda Kelasnya itu Insekta Ordo nya Ortoptera Family Dilihat Seri Dicae Genusnya Okia Spesiesnya Dari belakang hijau Ini Okia servile Nah ini Berdasarkan Autornya itu Limnalus Tahun 1758 Terima kasih